Intro Saya hanya menambahkan beberapa hal Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan Rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya Paham bahwa saat ini Demokrat Tengah membangun sebuah koalisi Perubahan Kemudian tentu PDP sendiri juga sudah kita ketahui Telah meneklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden Sedangkan koalisi perubahan Capresnya adalah Mas Anies Baswedan Jadi dengan meng-embrace itu Artinya menyadari posisi kedua partai Justru tadi sangat terbuka akhirnya Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan Hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui Saling dibicarakan Contohnya tadi Beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang Oktober dan seterusnya Pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa Begitu pula saya bertanya yang serupa Yang jelas Yang kami juga senang adalah Paling tidak kalau ada yang bertanya Kesepakatan seperti apa Kami sama-sama sepakat Ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai Tidak terjadi perpecahan Tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras Antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri Terima kasih telah menonton!